Intro Oke teman-teman, so ya Di video kita kali ini Gue akan nge-shyoke si Brook teman-teman ya, atau si Skeleton, namanya Skeleton wajar Dan kita akan coba untuk showcasein dia Karena dia ini cukup unik teman-teman ya Bukan Brook yang B5, bukan Brook B6 teman-teman ya, jadi Skeleton King Harusnya namanya, oh Skeleton Artist, oke namanya Skeleton Artist ya, ya kita akan showcase Yang Skeleton Artist, jadi ini gue belum Evolve sama sekali, jadi kita akan bener-bener baru Evolve sekarang teman-teman ya Dia rada unik, kenapa? Karena dia ini unit buff Teman-teman ya Ya dia unit buff, sama kayak Onwind Sama kayak Merlin Cuma gue gak tau apakah Sebagus Onwind Dan sebagus Merlin ya, karena kalau Onwind Kan udah pasti ya buat nge-buff damage kan Dan Merlin ya udah pasti untuk nge-buff range gitu kan Dia nge-buff dua-duanya Kalau gak salah, iya gak sih? Nanti kita lihat ya teman-teman ya Pokoknya sekarang gue akan coba bandingin dia Sama Onwind, sama Merlin Kita akan coba teman-teman ya, kita bandingin apakah Brook ini worth it ya, karena Evolve-nya sebenernya gak susah-susah banget sih Kamu bisa lihat, ini kita Evolve lah Oke, unequip Oh, gue mesti unequip dulu ya Oke, unequip dulu Nah ini Merlin gue nih Kita equip aja Kita akan coba langsung Di Skeleton Mana nih Skeleton? Skeleton ya teman-teman ya Upgrade, let's go Skeleton artist teman-teman ya Ya, kita akan coba lihat teman-teman ya Wuh, damage-nya lumayan loh Damage-nya seribu loh Untuk unit yang katanya ngebuff Ini nge-damage-nya lumayan GG sih teman-teman ya Seribu Udah gitu SP-nya 4 pak Oke Ya, ini kita gue akan bawa dia Bawa dia, bawa dia ya teman-teman ya Kita akan coba ngebuffin si Siapa ya Ngebuff siapa ya Si Ini aja deh Apa Sasuke, Sasuke, Sasuke Mana Sasuke gue Sasuke Kita akan lihat damage-nya ke Sasuke teman-teman ya Perbandingannya oke Kita langsung aja ke Infinite di Training Yuk, let's go Oke teman-teman Jadi kita akan langsung aja ya Let's go Sekeraton Artis Dan dia ground unit Gue gak tau apakah nanti dia bakal hybrid Apa enggak Tapi ya ini dia ya Dia ada elemental kayak gini nih Ini apa ya Dark kali mungkin ya Ya, ini awal-awal gue masih level 28 ya I know Ya, tapi paling gak ini unit gue sendiri gitu kan Jadi Damage-nya seribu lapan ratus Range-nya 25 Dan SP-nya 4 teman-teman ya Alright Bentar, gue akan coba untuk spawn Kita lihat serangannya kayak gimana Karena yang brook yang B5 Itu dia Kayaknya elemental unit Ice soalnya kan Apakah ini ice juga Apakah tidak Mari kita lihat teman-teman ya Wah, lama banget jalannya anjir Kita lihat serangannya kayak gimana Iya, ice juga ya Kayaknya elemental juga dia Tapi dia gak nge-freeze kayaknya Iya gak sih Iya Kayaknya gak nge-freeze teman-teman ya Kalau yang gue lihat Iya gak sih Tidak nge-freeze sih Coba kita upgrade dulu teman-teman Ini upgrade pertama murah ya Harganya cuma 750 Dan nambah damage-nya 1800 pak Oke Not bad teman-teman ya Ini gue spawn lagi lah Yang banyak anjing Gue spawn yang banyak moment Let's go Itu langsung aja teman-teman ya Karena emang gak ada Apa, animasi juga harusnya sama sih Kalian bisa lihat nih ya Tuh ya Animasi harusnya sama Jadi kita langsung aja Update yang kedua Harganya seribu Dan dia nambah damage-nya 2000 teman-teman ya Not bad Not bad Nah ini yang ketiga nih pak Nah ini yang ketiga Oh ya upgrade-nya lumayan banyak ya Upgrade-nya lumayan banyak Gak terlalu banyak sih Cuman ya Cukup lah Lumayan lah ya teman-teman ya Oke Let's go Kita langsung aja Upgrade yang ketiga teman-teman ya Harganya 1250 Nambah 5 range Nambah SPA Sayangnya jadi 4,5 Tapi nambah 2000 damage Dan violin music Wah apa ini Violin music Apa nih Wait, wait Jadi AOE pak Wana nih Wait, wait Jadi AOE anjir Wah kece sih Apakah elemental Bentar ini udah high kan ya Udah-udah high ya Apakah elemental Elemental gak sih Elemental gak Sama kayak Brug B5 dong Oh beda pak Wah ada musiknya dong Ada musiknya Bing Sake Kalau kalian tau Ini lagu Bing Sake teman-teman ya Wah gila Kece sih AOE teman-teman ya Dengan damage 8000 ya Ini murah banget kan Bisa liat gak sih Baru 3000 Gue baru nge-spend 3000an Untuk dia dia udah jadi AOE gitu kan Not bad Not bad Oke Gue langsung aja Naikin ke Upgrade yang keempat berarti ya Upgrade yang keempat Harga 1400 Dan nambah 3100 damage Teman-teman ya Oke Nah dia berubah lagi nih Berubah lagi pak Shack guitar Bentar Gue akan spawn lagi Gue spawn lagi Teman-teman ya Soalnya dia berubah jadi Shack guitar teman-teman Ini damage-nya udah GG Gaming sih Dia gak begitu mahal Tapi udah AOE Damage-nya 11000 Ini buat story Lumayan bagus teman-teman ya Oke Kita langsung aja Upgrade yang kelima ya Nam harganya 1400 Plus 5 range Plus SPA lagi ya Jadi 5 SPA-nya ya Tapi dia AOE sih Jadi make sense ya Dan nambah damage-nya 4200 Dan shack guitar Apa nih shack guitar? Oh my god Shack guitar gitu Aduh gila Kece sih Ini salah satu unit Dengan animasi paling kece sih menurut gue ya Karena ada banyak gitu kan Ada violin Sekarang main gitar Apalagi nanti di akhir-akhir teman-teman ya Ini AOE dan damage-nya gila juga sih Cuma sayangnya dia gak Gak elemental sih Kalau buruk yang kelima Yang bintang 5 maksud gue Itu kan dia elemental kan Ini gak ya Gak sih harusnya ya Oke Langsung aja upgrade yang ke-6 Harganya 1550 ya Nambah damage-nya 4400 Let's go Oke Yang terakhir nih pak ya Yang Eh gak deh Masih 2 upgrade lagi 2 apa 3? 2 ya 2 upgrade lagi Kita akan lihat Karena dia ada animasi baru teman-teman ya Shock guitar yang kedua teman-teman ya Oke Upgrade yang ke-7 sekarang Harganya 1700 Anjir murah banget Nambah range Nambah range-nya 9 Nambah SPA 1,5 Dan nambah damage-nya 5000 Dan shock guitar 2 Kita lihat kayak gimana shock guitar 2 Eh wait Wait a minute Music Oh bener berarti Buff ya Wah jir Wah Gila Wah keren Gak udah keren 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 Top Top Gila keren banget pak Keren bisa insert Bisa insert sound gak tuh anjir Coba kita Gue ada beberapa insert sound Kita coba ya Kita coba insert sound Kita coba insert Yang ini aja nih Coba insert sound itu Oke Eh gak bisa ya Oh Mesti kayak gitu dulu Oke Ya ini kayaknya buff sih Ini buff teman-teman ya Kita ngebuffnya nanti aja Kalau kita udah upgrade ya Anjir ini suaranya bersih banget pak Imagine Suaranya bersih banget Oke Coba gue akan coba taro Eee Jangan deh ntar dulu Kita lihat damage-nya dulu teman-teman Kita lihat damage dia dulu ya Kita langsung aja Upgrade yang paling terakhir Harganya 2000 Udah nambah 6000 damage pak Wow ini Ini untuk unit support Ini bagus banget sih guys Bagus banget Karena dia ngedamage Zier Dia ngedamage Coba kita kasih on win Imagine Unit buff Untuk ngebuff damage Dikasih on win Yang untuk ngebuff damage juga Nah nih Aneh banget ya Yaudah lah Kita buff Eh gue salah pak Sorry-sorry ini baru 2 ya Gue lupa Gue gak pake bomb off Karena gue pengen coba Bener-bener ngetes teman-teman ya Waduh Ya ini aja udah 100 ribu ya Ini udah tembus 100 ribu sih teman-teman Gila sih Kalau menurut gue sih GG gaming ya Sangat GG gaming teman-teman Ya gak sih Kalian bisa lihat Jadi 93 ribu hanya dalam 2 stack pak Ini 3 stack 100 ribu lebih nih Ya gak sih Ini 3 stack sih 100 ribu lebih Udah easy banget cuy Oke Sekarang kita coba Taruh Sasuke gue Kita full upgrade aja ya Kita full upgrade Biar kita bisa tau gitu kan Kita full upgrade moment Aduh nih Ribut banget Anjir Sekarang Kita akan coba lihat On win Ngespawn on win On win ya On win kalo pake Sasuke oke Nih kita Udah kita kayak gini aja lah 3 stack lah 3 stack ya kayak gini ya Kita taruh sini aja Bisa kah Oke bisa Harus 3 stack ribut banget Anjir Gue pengen circle tapi males gitu kan Oke 3 stack kita lihat Sasuke berapa Kalo pake on win teman-teman ya Kalo pake on win Berapa 3 juta teman-teman ya 3 juta 500 ya Kalian misalnya Eh 3 juta 50 ribu oke 3 juta 50 ribu Not bad ya sih Ini bisa di stack gak ya dia Gue gak tau nih Soalnya dia Soalnya dia ngebuff teman-teman Gue tau dia ngebuff damage Dan ngebuff range Tapi gue gak tau apakah dia bisa di stack Apa enggak Sekarang kita coba pake dia teman-teman ya Kita masukin insert lagu Kita music Oke Dia nambah damage ya Nambah damage Ini 1 stack nih 1 stack doang Oke 1 juta doang ya Cuma 1 juta Oke Ini mana gak ada musik ya Kok gue masukin tapi gak ada musiknya ya Nani Yaudah lah ya Gak tau gue apakah musiknya gak bisa Yaudah gue ganti yang lain deh Musiknya deh Oke Sekarang Karena dia bisa lagi Jadi gue akan Coba gue stack Gue pengen coba gue stack Apakah Bisa Apakah bisa di stack Kalau bisa di stack GG sih Kita stack teman-teman ya Oke Ini harusnya segini Lalu kamu Oh sebelahnya aja lah Udah anjir Oke kita coba Nih kita 3 stack teman-teman ya 3 stack Oke Ini naikin 1 Lalu 2 Lalu Aduh anjing Sasuke-nya co Oke gue taruh lagi Sasuke-nya disini Gue taruh lagi Sasuke Biar cepet teman-teman Kita lihat berapa 3 stack 3 stack Brook ya teman-teman ya Masukin musik Let's go Oke 3 stack teman-teman Loh Sama aja ya Oke sama aja cuy Apakah artinya dia gak bisa di stack Iya gak sih Sepertinya sih Tidak bisa di stack ya Iya gak sih Gak bisa di stack pak Kayaknya Kayaknya sih Wait a minute Iya kayaknya gak bisa di stack nih Dia gak bisa di stack Padahal gue coba untuk Nge stack dia Tapi Tidak bisa ya Oke That's new Itu baru Itu baru ya Itu baru Dia damage-nya Damage Tidak di Buff sama brook segini Namanya 100 ribu doang Anjir Gak begitu bagus sih Tapi range-nya lumayan loh Range-nya lumayan Dari 199 Jadi 174 ya Range-nya lumayan banget Cuman damage-nya pak Hmm Hmm Kalau menurut gue sih Lebih bagus on win Ini jelas lah ya Lebih bagus on win Karena on win emang bener-bener Pure untuk nge damage doang Sedangkan ini bareng-bareng Oke Dan dia gak bisa di stack loh Yang gue bikin Bikin bingung tuh kayak gitu Kita coba lagi deh Kita coba Kita coba Apakah gue yang salah gitu kan 32 Ini 35 Kita langsung aja Nah ini 35 juga Oh bener pak Gak bisa pak Gak bisa ya Lihat nambahnya dikit banget pak Cuma nambah 0,01 Anjir Let's go Ya oke Jadi dia gak bisa di stack Temen-temen ya Nani Ya ya gak bisa Gak bisa di stack Oke gak bisa di stack Gak bisa di stack Jadi tidak bisa di stack Beda kayak on win temen-temen ya Kalau on win kan Ya kalian bisa kayak gini aja Terus dia udah langsung naik gitu kan 105 Kita langsung aja coy Nah kalian bisa lihat tuh Udah bisa langsung ya Jadi udah Langsung aja gue Sinus asal geo Gitu kan Langsung kayak gitu damage-nya Beda kayak Sama brook-brook Gak bisa kayak gitu temen-temen ya Walaupun dia murah Lihat gak sih Cuma 5.700 pak Ini cuma 10.000 Anjir Harganya 10.000 AOE Ya walaupun range-nya juga gak gede-gede banget Sebenernya ya Cuma 48 Cuma ya AOE Dengan damage-nya ya Udah tembus 100.000 lebih ini sih AOE Cuma sayangnya gak elemental Yang brook B5 Itu elemental Dan damage-nya pun Gak beda jauh sama ini Kayaknya Kayaknya ya Gue rather lupa juga Kalau gue salah ya Comment di bawah aja oke Ya It's okay Kalau menurut gue oke sih Untuk 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 ngebantuin Story Mungkin kalau kalian males Untuk bawa On win-nya Kalian butuh Support yang bisa nyerang juga Gitu kan Kalau kalian butuh support yang bisa nyerang juga Ya ini Si 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 brook ini Cuma brook ini Kurang sih Kalau kalian pakai untuk ngebuff damage-nya Sangat kurang pak Ya gak sih Cuman Ya cuman segitu doang Cuman nambah 100.000 pak Sangat kurang sih Menurut gue Coba Coba kita kali Kita kasih Merlin Apakah Merlin lebih mantap juga Ngebuff range-nya temen-temen ya Karena ini kan Jadi 174 temen-temen ya 174 Coba kita taruh dia aja Kita lihat berapa Nambah range-nya ya Ini range-nya 159 Kita pakai Merlin Jadi Ya Jauh ya Ya ini Ini on wind light lah Enggak bisa dibilang on wind light Juga sih Karena dia Enggak bisa di-stuck temen-temen ya Jadi Ya Bukan on wind light sih ini Ya bisa dibilang Inilah Merlin Merlin light lah Merlin light aja dia Tapi ya kenyataannya kayak gitu gitu kan Dia ngebuff damage Tapi gak gede-gede banget gitu kan Cuman nambah 100.000 Untuk Sasuke Ya Itu kecil banget sih sebenernya sih Cuman ya Untuk story Mungkin-mungkin ya Mungkin untuk story Gue coba Gue coba Kasih saber Kasih saber Kita lihat Nambahnya berapa ya Dari 37.000 nih temen-temen ya Lalu kita kasihin Ini Jadi 40.000 Oke not bad Not bad 40.000 Ya kecil juga sih sebenernya Kecil juga sih Cuman Ya not bad lah Not bad lah Dibandingkan Dibandingkan kalian Bawa on wind gitu Yang males circle gitu kan Mungkin Ya bisa Bisa pakai itu Untuk Untuk ini ya Untuk Siapa sih Solusinya kalian nih temen-temen ya Dan dia bisa nyerang juga gitu kan Kelebihannya Coba kita pakaiin Berapa Saber 1 stack doang Eh 70.000 Ya jauh banget sih sebenernya sih Jauh banget Jauh banget Jauh banget ya Dia gak Gak bisa dibilang Untuk Menggantikan on wind Tidak Tidak bisa temen-temen ya Menggantikan Merlin Mungkin bisa Karena Ya sebenernya Gak jauh-jauh banget Gak jauh-jauh banget sih Bedanya temen-temen ya Untuk si Ini ya Untuk si Merlin Range boosternya Tadi ini 174 Si Merlin 210 lebih ya Ya gak sih Kalau gak salah Ya itu Kalau untuk map Itu kayaknya Udah over banget sih Kalian 174 aja nih Map kayak gini Udah mau 1 map tuh Ya kan Jadi 200 itu udah overkill Kalau menurut gue temen-temen Jadi gak butuh-butuh banget itu Ya ini bisa untuk Menggantikan Merlin Kalau menurut gue temen-temen ya So ya Itu dia untuk Brook B6 Kalau menurut gue sih Worth it sih untuk dapetin ya Worth it sih ini untuk story Kalian lihat gak sih Dia bagus banget Dia AOE Damagenya GG Range nya juga lumayan gede gitu kan Kalian bisa Kalian bisa boost dulu Baru habis itu kalian Nah kayak gitu Bisa ya Jadi range nya Tuh range nya Range nya GG Gaming gitu Range nya dia untuk ngebuff Jadi lebih GG Gaming Tapi gak penting juga sih Anjir yaudahlah ya Oke Thank you temen-temen yang udah nonton Dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau jangan suka Subscribe jangan mau Gak usah jawab Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!